Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Atas rahmatnya kita dapat menyaksikan video ini dalam rangka perkulian jarak jauh di pertemuan kedua Teman-teman yang berbahagia Di pertemuan kedua ini saya akan mencoba sedikit mengulas sejarah Mungin Ferdinand de Sausser Seperti yang saya sampaikan pekan lalu bahwa di RPS tersebut kemudian di pertemuan kedua kita akan membahas siapa itu Mungin Ferdinand de Sausser Baik, siapa dia? Kemudian apa andilnya bagi dunia kebahasaan utama linguistik umum? kita akan bahas karena mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia sudah selayaknya tahu siapa beliau apa andil beliau untuk kita sebagai calon guru bahasa Indonesia baik, tidak perlu berlama-lama kita lihat saja seperti apa beliau kemudian bagaimana riwayat pendidikannya nah inilah ya inilah beliau ya terlihat sekali ya ini adalah foto ya klasik ya belum ada warna artinya ini sangat ya sudah sangat lama ya atau sudah sangat lama gagah sekali ya kita tidak bahas kegagahannya tapi yang kita bahas adalah ilmu yang sudah beliau sumbangsikan dalam dunia linguistik di dunia bukan hanya di Indonesia baik nama lengkapnya adalah Mongin Ferdinand de Sausser nah beliau lahir di Jenawa Switzerland ya pada 26 November 1857 kemudian beliau wafat di Kota Madia sama-sama di Swiss ya di Kota Madia Fuflens ya Lecathieu nah pada 22 Februari 1913 baik kemudian beliau sudah sempat ya di usianya yang masih beliau beliau sudah sempat menghadiri ya menghadiri Institut Martin ya sebelumnya bernama Institut Lee Kowtry hingga 1969 di Jenawa juga artinya kecenderungan dia dalam belajar ya intelektualitasnya itu sudah tinggi ya sudah terlihat di usia remajanya kemudian beliau kuliah di ilmu bahasa di Universitas Leipzig ya pada tahun 1876 hingga 1878 di Berlin kemudian beliau dokter ya lulus dokter summa cum laude ya cum laude dengan IPK 4,00 di Universitas Leipzig nah disertasinya berjudul The One Employee Dugentive Absolute and Sensory nah ini kurang lebih membahas penggunaan kata hubungan kepemilikan nah nah ini ya pada masanya ini sangat penting ya beliau akhirnya menjadikan ini menjadikan ini sebagai bahan penelitian di disertasinya baik kemudian ini adalah sejarah singkat perihal Ferdinand de Sausser ya yang pertama de Sausser itu lahir di Genawa sudah kita bahas sebelumnya ayahnya bernama Henry Louis Frederick de Sausser nah beliau adalah ahli mineralogi ahli entomologi kemudian ahli taksonomi nah ini ya nah ini memang tidak ada agak jauh ya agak jauh dengan ilmu kebahasaan tetapi sumbangsinya terhadap kehidupan Ferdinand de Sausser itu sangat tinggi karena beliau adalah orang yang memang mengatur ya mengatur pendidikan de Sausser di masa kecilnya nah dan untuk bukti bahwa beliau mengarahkan de Sausser setelah ya beliau sempat mengikuti tadi tuh mengikuti institusi di Martin tadi di institusi di institusi Martin nah kemudian Sausser memang memang sudah menunjukkan tanda-tanda bakat dan kemampuan intelektualnya sejak usia 14 tahun tadi ya ini sudah kita bahas bahwasannya ia mulai menghadiri beberapa pertemuan-pertemuan dari institut Martin salah satunya nah di Jenawa kemudian dia lulus nih di kelas atas ya lulus di kelas atas nah de Sausser berharap ia melanjutkan studinya di gimnase de GNF nah itu seperti gimnasium ya mempersiapkan siswa-siswa untuk untuk melangkah lagi ke jenjang perguruan tinggi tetapi ternyata ayahnya memutuskan agar dia tidak ikut dulu karena tidak cukup dianggap tidak cukup dewasa pada usia 14 tahun itu sehingga ayahnya mengirim beliau ke ke college college de GNF sebagai gantinya apa ini ya ini adalah apa ya lembaga pendidikan untuk membentuk kedewasaan ya membentuk kedewasaan selama kurang lebih satu tahun nah ternyata de Sausser ini tidak puas ya tidak puas dengan putusan tersebut dia mengeluh bahwa saya masuk ke tempat ini untuk menghabiskan satu tahun ya seperti satu tahun yang terbuang sia-sia yang terbuang cuma karena pada dasarnya de Sausser ini merasa sudah siap untuk melakukan studinya di gimnasium saja di gimnasium saja kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi nah oke akhirnya beliau urus juga dan kuliah ya beliau kuliah nah setelah kuliah selama setahun beliau belajar bahasa latin Yunani kuno kesekereta dan mengambil berbagai mata kuliah di universitas Genawa ya kemudian ia memulai kuliah pasca sarjana lagi di universitas Leipzig pada tahun 1876 nah dua tahun kemudian pada usianya yang menginjak 21 tahun Leipzig menerbitkan bukunya berjudul Memoir Sur Le System Primitive Des Loyalist dan Les Ledge nah ini ya itulah bahasanya agak ribet di apa ya di ucapkan nah disertasinya dia menerbitkan disertasinya tentang sistem vokal primitif dalam bahasa Indo-Eropa baik selanjutnya setelah itu dia belajar selama satu tahun di universitas Berlin di bawah asuhan Heinrich Zimmer nah kemudian dia kembali lagi ke Leipzig untuk mempertahankan disertasi doktornya The Employee Duginative Absolute and Sanskrit nah seperti yang saya bilang tadi ya tentang penghubung ya hubungan kepemilikan kata kata ya kata nomina ya kemudian beliau dianegurahi gelar doktor pada Februari 1880 selama kemudian ia pindah ke universitas untuk mengajar sansekerta kemudian gotik bahasa Jerman kuno ya bahasa Jerman kuno tingkat tinggi atau kelas tinggi dan kadang-kadang mata kuliah lainnya baik itu sejarah singkat tentang peninan desorse loh bagaimana bagaimana andil dia sumbangsi beliau ya sumbangsi beliau tentang linguistik tentang kebahasaan ya ini kayaknya kuliahnya ya kuliahnya belum memperlihatkan bahwa dia adalah seorang yang memiliki sumbangsi besar tapi sumbangsinya itu mulai terlihat ketika dia sudah mulai mengajar baik foto-foto berikut adalah foto-foto mahasiswanya Ferdinand de Saussure nah Ferdinand de Saussure itu kan jadi dosen ya kemudian ini mahasiswa-mahasiswanya ya murid-muridnya lah ada tiga orang yang pertama adalah Charles Bali nah ini mukanya setengah gak apa-apa ya kemudian ini adalah Albert ya Albert Senhai ya Secehai Secehai ya itulah ada ribet juga kemudian Albert Riedlinger nah ketiga mahasiswa ini oke adalah mahasiswa yang memang memiliki perhatian khusus terhadap pengajaran-pengajaran yang pernah diberikan oleh Ferdinand de Saussure ketika kuliahnya mereka adalah ya cendikiawan-cendikiawan linguistik juga yang merasa bahwa makalah-makalah yang disajikan oleh Ferdinand de Saussure ini adalah makalah yang sifatnya kebaruan ya kebaruan sehingga mereka mengumpulkan makalah-makalah tersebut dan menjadikan buku dengan judul Course de Linguistic General ya linguistik general ya linguistik umum ya oke ditribitkan ya ternyata ini ditribitkan setelah tiga tahun Ferdinand de Saussure meninggal Yisru sedih juga ya beliau ternyata apa ya sangat bagus sekali pengajarannya proses pengajarannya sampai-sampai ada ada tiga orang mahasiswanya yang berhatian dengan ilmu-ilmu beliau kemudian dikumpulkan ya makalah-makalah yang pernah disajikan oleh Ferdinand itu dikumpulkan oleh ketiga orang ini dikumpulkan disusun sedemikian rupa hingga akhirnya terbentuklah buku ya linguistik umum ini kemudian itu diterbitkan pada tahun 1916 ya tiga tahun setelah setelah beliau meninggal nah pada tahun itu pula ya dipandanglah sebagai kelahiran linguistik modern nah sehingga Ferdinand de Sausser itu dinobatkan sebagai bapak linguistik modern karena karena ya apa ya pandangan-pandangannya priha linguistik karena ya disini ada kata modern artinya sebelumnya pun ada bahasan-bahasan linguistik ya tetapi hanya membahas sejarah kemudian hubungan antara antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya khususnya pada masa itu beliau mempelajari hubungan antara bahasa Perancis dengan bahasa Itali kemudian bahasa Itali dengan bahasa Portugis dengan bahasa-bahasa latin lainnya ya ini bahasa rumpun bahasa Roman ya rumpun bahasa Roman ini ya pada masanya itu lebih spesifik lebih membahas apa hubungannya apa keterkaitannya antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya dalam simpulannya ternyata pada masanya terfokus pada membahas sejarah kebahasan contohnya mungkin dengan ya ada ada hubungan dengan bahasa kita ya bahasa Indonesia ini ada hubungannya dengan bahasa Melayu kemudian kita kaitkan ya bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu kemudian kita belajar asal-usul kata asal-usul kata ini dari mana dari bahasa apa nah itu kita hanya terfokus pada hubungan antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya pada masanya sehingga apa sehingga Ferdinand de Saurse itu memiliki peranan penting dalam musik modern karena beberapa hal ya beberapa hal yang di apa namanya yang dibahas dalam perkuliahannya sehingga menjadi buku itu nanti akan kita bahas di salindia berikutnya artinya ya cukup di apa ya cukup disayangkan sekali bahwa bukunya itu diterbitkan dan beliau dinobatkan sebagai bapak lingusik modern justru ketika beliau sudah meninggal tidak masalah ilmunya tetap mengalir sampai dengan saat ini lanjut nah ini beberapa pertimbangan mengapa sebuah ilmu dikatakan sebagai ilmu modern lingusik tersebut dipandang sebagai ilmu lingusik modern karena yang pertama jelas ya lengkap ya lebih lengkap ketimbang ilmu sebelumnya kemudian objektif selanjutnya konsekuen verifikatif explicit sederhana dan singkat oke ini adalah sifat-sifatnya kita langsung dalam artian bahwa semua yang disampaikan oleh Ferdinand D'Soucer pada makalah-makalanya itu sudah memenuhi aspek-aspek tersebut lanjut lagi nah ini beberapa temuan baru yang beliau yang beliau sudah cetuskan ya dan tersusun di buku lingusik umum tersebut ada beberapa hal yang pertama adalah langwe ya leng kemudian parol dan leng kemudian selanjutnya ada diakronis dan sinkronis kemudian signifian dan signifi kemudian ada paradigmatis dan sintagmatis nah ini adalah beberapa hal yang memang beliau bahas di bukunya yang disusun oleh mahasiswanya tersebut baik kita bahas satu-satu apa itu leng apa itu parol language dan lain-lain kita akan bahas di salindia berikutnya baik ini adalah perbedaan antara leng parol dan juga language oke ini yang pertama kita bahas leng dulu ya leng itu atau ya bacanya langwe ya langwe itu merupakan sistem bahasa tertentu ya ini mohon maaf ada tipe sedikit ya sistem bahasa tertentu nah apa sih maksudnya setiap bahasa pasti punya sistem punya aturan-aturan tertentu yang tidak dimiliki oleh bahasa lain nah bahasa Indonesia termasuk bahasa yang memiliki sistem sendiri ya walaupun memang berasal dari bahasa Melayu tapi sistem bahasa Indonesia itu berbeda dengan sistem bahasa Melayu nah sistem inilah yang disebut dengan leng kemudian dari huruf kemudian kata frase dan lain-lain nah itu merupakan sistem-sistem yang dimiliki oleh bahasa tertentu misalnya dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada yang namanya apa ya yang namanya diptong digraf nah itu ya sistemnya hanya ada di Indonesia diptongnya misalnya diptong ai diptong oi diptong ao ini merupakan ya diptong yang ada di bahasa Indonesia belum tentu diptong ini ada dimiliki oleh bahasa lain atau sebaliknya diptong di negara lain tidak kita miliki di dalam bahasa Indonesia nah setiap bahasa punya sistem atau punya kaedah masing-masing nah kaedahnya bisa dilihat dari penduman umum bahasa Indonesia yang dulu namanya EYD sekarang bernama UEB nah ini menerangkan bahwa leng adalah sistemnya gitu ya baik bahasa alisan maupun bahasa tulis sistem yang paling jelas itu ada pada bahasa tulis ya kemudian bahasa alisan juga iya ada makanya kita pernah mendengar istilah bahasa Indonesia yang baik dan benar nah setiap bahasa punya sistemnya itu ini sistem itulah yang disebut dengan leng atau langwe kemudian ada juga parol nah parol ini adalah variasi bahasa ya variasi bahasa setiap manusia saya orang Indonesia anda orang Indonesia kemudian kita sama-sama menggunakan bahasa Indonesia tapi aksen kita berbeda cara pengucapan kita berbeda cara berbicara kita berbeda itulah yang disebut dengan idealik idealik adalah ciri khas berbahasa di tiap orang ya tiap orang punya ciri khas berbahasa cara pengucapan cara berbicara dan lain sebagainya ini namanya parol kemudian yang selanjutnya adalah langage atau langage langage ini adalah bahasa itu sendiri langage itu bahasa bahasa itu media komunikasi media untuk berkomunikasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya kemudian dia juga sebagai komunikasi itu adalah untuk menyampaikan pesan pesan yang kita pikirkan pesan yang kita rasakan kepada orang yang kita ajak bicara jadi simpulannya begini perbedaan antara langage lang dan parol adalah langage langage itu adalah bahasanya kemudian lang itu adalah sistem bahasanya dan parol adalah ciri khas ya cara berbicara cara berbahasa setiap insan manusia nah beliau menjelaskan itu dalam buku linguistik buku linguistik umumnya ya ini buku linguistik umumnya beliau menjelaskan itu yang belum yang belum dijelaskan oleh linguis-linguis sebelumnya lanjut lagi kemudian beliau membahas juga perihal penelitian diakronis dan penelitian sinkronis ini adalah beberapa perbedaan yang ada di penelitian diakronis dan penelitian sinkronis diakronis itu lebih vertikal vertikal itu berdiri dari atas ke bawah itu vertikal nah ini vertikal nah kemudian sedangkan sinkronis itu horizon horizontal nah ini dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri dia mendatar nah maksudnya apa maksudnya itu penelitian diakronis itu membahas hubungan antar bahasa ya sejarah lah sejarah perkembangan bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya kita membahas rumpun kebahasaan rumpun kebahasaan itu ada rumpun kebahasa mandarin rumpun bahasa mandarin salah satunya salah satunya seperti negara-negara yang bahasanya hampir sama dengan bahasa mandarin kalian tahu semua ya ada bahasa mandarin kemudian korea itu juga itu agak mandarin itu adalah rumpun rumpun bahasa mandarin kemudian ada juga rumpun roman rumpun bahasa roman seperti itali kemudian perancis kemudian portugis ya portugal kemudian spanyol itu sampai tersebar juga ke amerika latin ya seperti Uruguay Argentina Brazil nah itu rumpun-rumpun bahasa yang sama nah pada masanya penelitian diakronis itu hanya terfokus atau disibukan pada mencari hubungan keterkaitan antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya yang dianggap serumpun yaitu diakronis pada masanya begitu tetapi ya beliau ini Ferdinandus Saussure ini juga membahas penelitian sinkronis penelitian horizon horizontal artinya gak dari bawah ke atas dari samping kiri ke kanan atau kanan ke kiri nah horizon beliau ini sudah membahas struktur bahasa struktur kebahasaan menurut beliau itu ya sudah saatnya kita membahas apa saja struktur bahasa ya di dalam bukunya beliau menyebutkan bahwa struktur bahasa yang paling apa namanya yang paling yang paling dasar adalah kata gitu ya kata berlanjut ke frase dan ya berlanjut ke frase klausa kalimat dan seterusnya kemudian beliau sudah membahas apa itu leksikal apa itu gramatikal ya seperti yang sudah saya bahas sebelumnya leksikal itu apa gramatikal itu apa nanti kita akan bahas lagi selanjutnya jadi ya jadi gini jadi beliau beliau bukan berarti membuang membuang ilmu-ilmu atau penelitian diakronis beliau juga mempertahankan tetapi beliau juga menyampaikan kebaruan artinya tidak hanya disibukan oleh hubungan kesejarahan antara bahasa dan bahasa lain tapi beliau juga sudah mulai menyebukkan diri untuk membahas struktur kebahasaan itu sendiri yang belum dibahas di lingusik-lingusik sebelumnya ya beliau sudah tahu berapa hal ya tentang kebahasaan itu sendiri lanjut nah ini ada signifian dan ada signifian signifian nah ini signifian dan signifian ini adalah tanda bahasa seperti yang saya apa saya jelaskan sebelumnya bahwa beliau dalam bukunya itu menganggap bahwa bahwa satuan bahasa terkecil itu adalah kata nah ada ilmuwan lainnya di beberapa tahun kemudian di abad yang ke-20 itu menganggap bahwa di aliran bukan aliran structuralis ya tapi di aliran fungsional ini menganggap bahwa satuan bahasa terkecil itu adalah phoneme nah buktinya apa buktinya adalah ya huruf ya huruf atau phoneme bunyi ya bunyi bunyi dilambangan dengan huruf adalah satuan terkecil dalam bahasa kan apa huruf huruf memang tidak punya makna tapi huruf dapat membentuk sebuah makna misalnya contohnya di kata book ya dalam bahasa inggris book jika ditambah dengan satu huruf saja S maka maknanya akan berubah books maknanya akan menjadi beberapa buku kalau book artinya apa artinya ya pendapatnya ditambahkan lagi oleh ilmuwan lainnya kemudian nah ini adalah perbedaan antara signifian dan signifi ya nah signifi itu adalah konsepnya misalnya kalian lihat ya sedangkan signifian itu adalah citra akustiknya bahasa sederhananya begini signifian adalah tanda bahasanya citra akustik itu adalah keseluruhan dari kata ya dari kata yang kita sebutkan anggaplah kita mengucapkan kata buku B-U-K-U nah itu adalah citra akustik dalam keseluruhan nah buku itu melambangkan ya buku itu melambangkan sebuah konsep konsep yang diberikan kepada benda yang berasal dari kertas dan kertas tersebut berisi tulisan-tulisan nah itu disebut dengan buku konsep itu adalah ya bendanya sesuatu yang diwakili sesuatu yang dilambangkan oleh ya oleh signifian ini signifi adalah benda atau konsepnya yang dilambangkannya sedangkan signifian adalah yang melambangkannya tidak hanya benda ya apapun bisa dilambangkan ya kata kerja misalnya itu kan bukan benda artinya konsep kita memakai memakai konsep bukan memakai bendanya ya paling tidak ini adalah hal yang dilambangkan signifi signifi adalah hal yang dilambangkan sedangkan signifian adalah yang melambangkan dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan penanda jadi penanda itu adalah bahasanya tulisannya buku itu adalah penandanya atau signifiannya sedangkan petanda adalah yang ditandainya yang dilambangkannya seperti benda-benda atau hal-hal lain yang diwakili oleh satu kata atau beberapa kata tidak kira begitu ya ini adalah perbedaan signifian dan signifi itulah yang dibahas juga di bukunya Ferdinand de Sausser sedangkan di linguistik-linguistik sebelumnya tidak membahas ini lanjut lagi kemudian beliau juga membahas hubungan paradigmatis dan sintagmatis nah ini adalah beberapa perbedaan antara hubungan sintagmatis dan paradigmatis kemudian sintagmatis itu adalah linear ke kanan hubungan linear ke kanan berarti ini vertikal nih vertikal nah ada frase ada klausa ada kalimat katanya mana? kata itu cuma satu jadi tidak ada hubungan dengan kata setelahnya frase itu kan dua kata atau lebih tapi fungsinya satu itu frase ya itu frase misalnya ibu saya nah ibu saya ibu saya memasak sayur nah subjeknya bukan ibu bukan saya melainkan ibu saya nah ibu saya ini ada dua kata ya ibu dan saya fungsinya sama-sama sebagai subjek itulah frase dua kata atau lebih tapi fungsinya sama sama-sama sebagai subjek misalnya sama-sama sebagai predikat ataupun yang lainnya jadi dia hubungannya linier ke kanan kata dengan kata selanjutnya gitu nah dia juga disebut dengan in presentia presensi ya kehadirannya hadiran presensi in presentia maksudnya adalah muncul dalam ujaran muncul dalam ujaran kemudian selanjutnya konstruksinya minimum ada dua urutan seperti yang saya bilang tadi perasa itu kan aduh gabungan dua kata atau lebih artinya minimum ya dua kata jadi kalau ada dua kata artinya sudah ada urutan tuh kita sudah berbicara urutan disini artinya yang mana duluan kata yang mana kata yang A atau B duluan artinya apa artinya ada hubungan urutan hubungan sintagmatis nih misalnya ibu saya memasak sayur bisa tidak kita tukar dengan saya ibu nah beda lagi ya maknanya akan berubah nanti itu namanya hubungan sintag hubungan sintagmatis itu kemudian pengujiannya dapat dilakukan dengan teknik mutasi ya perpindahan ya kayak tadi tuh ibu saya menjadi saya ibu ibu saya masak sayur sayur ibu masak saya nah kita acak begitu deh kita mutasikan kan gak bisa ya gak bisa nanti akan berubah maknanya akan acak-acakan maknanya itulah yang disebut dengan hubungan sintagmatis kemudian yang kedua adalah hubungan paradigmatis nah ini dia asosiatif kebawah hubungannya kebawah nih hubungannya kebawah maksudnya gimana sih nanti harus ada perbandingan dulu ya antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya kita bandingkan sehingga kita dapat melihat hubungan paradigmatis seperti yang 4 dan hubungan paradigmatis juga disebut dengan in absentia nah ini ada kata present disini ya disini ada kata absent ya presensi kan kehadiran kalau absent ketidakhadiran artinya apa artinya sebetulnya tidak muncul tapi dijelaskan disini bahwa paradigmatis itu bisa muncul bisa tidak di sebuah ujaran baik ini menggambarkan ya ini menggambarkan hubungan sintagmatis ya dia ke kiri dari kiri ke kanan gitu kemudian ada hubungan paradigmatis ya dia ke bawah ya hubungannya bisa kita lihat nih ada 4 kalimat disini ada 4 kalimat disini ada contoh 4 kalimat ada kata paman berdagang batik di pasar kemudian bang tolip bertani bayan di sawah mereka belajar linguistik di kelas kemudian ibu bertemu ayah di kantor baik hubungan sintagmatis itu adalah hubungan ya dari kiri ke kanan jika kita uji dengan sistem teknik tadi apa teknik mutasi jika kita kita ganti deh pasarnya ke sini batiknya ke sini paman berdagang di pasar batik nah itu berdagang di pasar batik maka maknanya akan berubah ya berdagang di pasar batik nah dia dagang di pasar batik belum tentu dia berdagang batik bisa jadi dia berdagang es misalnya es te ataupun makanan karena ya tidak selamanya di pasar batik itu hanya menjual batik bisa juga menjual yang lain oke artinya hubungan ini adalah hubungan dari kiri ke kanan yang tidak bisa ditukar akan acak-acakan kita tukar lagi deh berdagangnya kita tukar dengan posisi paman berdagang paman batik di pasar makin acak-acakan lagi artinya susunan ini ya susunan ini sudah mutlak dalam sebuah bahasa ya sudah mutlak dalam tiap bahasa ya dengan susunan yang berbeda-beda pula ya di bahasa Indonesia dengan bahasa yang lain juga berbeda tapi intinya dalam tiap bahasa ini punya hubungan sintagmatis itulah hubungan sintagmatis sama juga seperti ini bertani bang tolip bayam di sawah bayam bertani bang tolip di sawah akan berubah maknanya akan gak jelas maknanya maka inilah susunan terbaik ya susunan terbaiknya ini bang tolip bertani bayam di sawah begitu juga dengan ini linguistik mereka belajar di kelas bertemu ibu di kantor ayah ya bertemu siapa nah itulah hubungan sintagmatis kemudian kita bahas hubungan paradigmatis sekarang nah kalau ini udah mulai ngerti pas ini nah tapi yang kebawah ini masih agak bingung nah sekarang kita jelaskan saya jelaskan sedikit semoga semua paham ya bisa lihat hubungan antara paman bang tolip mereka ibu itu tidak punya hubungan apa-apa sebetulnya berikut juga dengan berdagang bertani belajar bertemu batik bayam linguistik dan ayah di pasar di sawah di kelas di kantor baik teman-teman setelah tidak sadar ternyata semua ya dari atas ke bawah ini ini adalah subjek fungsinya subjek ini bisa ditempati oleh kata lain selain ibu paman juga bisa ditempati oleh kata lain selain paman misalnya bibi berdagang batik ke pasar atau bang tolip kita tukar bang tolip berdagang batik di pasar bisa jadi ya bisa jadi siapapun bisa jadi subjek di sini tidak hanya paman kemudian mereka berdagang batik di pasar mereka kita pilih ke atas bisa juga karena memang fungsinya mereka sebagai subjek jadi siapapun bisa berfungsi sebagai subjek siapa gitu ya kata benda ya khususnya kata benda kemudian berdagang juga bisa nih berdagang jadi berdagang bisa kita tukar juga bang tolip berdagang bayam di pasar juga harus diubah nih di pasar artinya apa artinya semua kata-kata ini berpotensi mengisi tempat yang lain ya yang memang fungsinya sama-sama misalnya sebagai predikat di sini fungsinya sebagai subjek di sini kemudian fungsinya sebagai objek atau fungsinya sebagai fungsinya sebagai kata atau keterangan tempat ya sebagai keterangan nah baik itu adalah hubungan sintagmatis dan hubungan para nikmatis dan masih banyak hal lain yang dibahas oleh Ferdinand de Sauser ini adalah garis besarnya ya belum lagi membahas semantik ya fonologi ya fonologi itu adalah hal yang paling banyak yang paling awal ya yang paling awal dibahas oleh Ferdinand de Sauser Baik sekian penjelasan dari saya semoga bermanfaat kelebihan dan kekurangannya saya mohon maaf marilah kita diskusikan di waktu yang sudah dijadwalkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati